Terima kasih. Ngapain dua buca sopintar itu? Pengawal cepat ke jalan mereka! Cepat! Mereka! Ambil! Mereka! Lampas! Tidak! Siapa di situ? Pengawal, tangkap mereka. Siapa Ruka Ratu? Maaf Ratu, tadinya kan mereka ada di luar. Jangan-jangan mereka mau kabur. Eh, kalian mencoba kabur ya? Ingat kan, kalau kalian mencoba kabur, hukuman kalian akan semakin berat. Maaf, Paduka Ratu, tapi kami tidak mencoba kabur. Kami mencoba membantu Putri Fatimah untuk menemukan keicinya. Tapi, Tuan Putri Alia malah menyangka kami untuk... Kosong! Pengawal! Bawa mereka, kurung dan ikat, jangan sampai mereka kabur! Siapa Ratu? Tunggu! Pangeran, Paduka Ratu, saya bisa memberikan apa yang Pangeran minta. Yaitu dua genga penuh asap. Tunggu. Apa kata kalian? Ratu, tolong jangan bawa mereka di sini. Bohong itu, Pangeran. Jangan percaya. Benar, Pangeran. Kami bisa pegang asap itu dan memberikannya kepada Pangeran. Tolong, kamu bisa! Mana mungkin kalian bisa? Mana mungkin kalian lebih baik dari tiga laki-laki pecundang itu? Pecundang itu anak kecil yang ngelawan sama orang tua. Itu oleh undang itu. Iya, sorry-sori. Betul akan tahu nyandang-dangnya. Kita langsung tahu, Lekau. Maaf, maaf. Kami lebih cerdik dari mereka, Pangeran. Sombong sekali tuh, Gemar Dekil. Dikian kita blow on kali. Oke, baiklah. Kita buktikan. Baik, Pangeran. Tapi dengan satu syarat. Bila saya berhasil, Pangeran harus meninggalkan istana ini. Dan jangan pernah kembali lagi untuk selamanya. Jadi kalian mau bantu saya? Boleh. Tapi awas. Kalau kalian gagal, hukumannya akan jauh lebih berat. Nyawa kalian, Ternyata. Mana, Kak? Tenang, langsung. Oke. Kita sepakat. Kalian semua dengar apa kata Abu? Ayo kita lihat. Ya Allah. Acarkanlah rencana Abu dan Nawas. Sekarang anak yang baik, ya Allah. Minus. Fur, Fur. Ratu bawel ya. Mungkin dia lagi pusing. Eh, kalian berdua ngapain? Ngomongin saya ya? Eh, nggak ratu, nggak ratu. Ini mau mulai, mau mulai nih. Tenang, tenang. Silent, silent. Pangeran, ini seperti yang saya janjikan. Dua genggam penuh asap. Ya, kamu memang cerdik. Terima kasih, Panggaran. Harus saya sudah melupati janji saya. Sekarang giliran pangeran. Silahkan tinggalkan istana ini dan jangan pernah mencoba untuk merebutnya kembali. Saya akan tepati janji saya. Saya akan tepati janji saya. Dan ingat, kamu tidak boleh kembali ke negeri saya lagi. Abu, kamu dan adik kamu sebaiknya ikut saya ke negeri saya. Kalian berdua anak baik dan pintar. Di negeri saya, kalian akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kebebasan, dan akan lebih dihargai. Bagaimana? Pangeran, kami juga mau sebenarnya kalau ada kerjaan di sana, tinggal telepon aja ya. Ayo kak, kita ikut. Pangeran, hidup kita di sini tidak tenang. Ayo kak. Terima kasih pangeran. Tapi, kami lebih senang berada di negeri sendiri. Lagipula, kalau kami kesulitan, pasti ada Allah yang menolong kita. Saya semakin kagum sama kak. Seandainya saja kamu bisa ikut saya. Apa perlu saya bicara dengan Ratu? Untuk memubaskan kamu, saya akan membayar dengan upeti dan emas. Mas? Bocah gembel. Rupanya kamu itu mahal juga harganya. Atau begini saja. Abu dan Awas itu adalah rakyat saya, dan saya tidak akan memberikan rakyat saya secara cuma-cuma. Pangeran bisa mendebak cerita dari Abu. Kalau pangeran bisa mendebak cerita Abu. Pangeran bisa membawa Abu dan Awas ke negara pangeran. Dan harganya dua kali lipat. Harganya? Iya, harganya dua kasur lipat. Dua kali lipat. Ratu, kamu tidak terima dijual. Diam kamu. Kamu masih bersihkan kamu sama adik kamu. Baiklah. Saya sepakat. Dan kalian semua dengarkan apa katanya Abu. Mari kita lihat. Baiklah. Saya akan cerita. Tapi setelah kamu selanjutnya. Baiklah. refund ini hati. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah ada yang mendengar Tentang cerita Timun yang berwarna kemasan Sepertinya ceritanya seru, Amu Silahkan lanjutkan Timun yang berwarna kemasan Sepertinya seru, Amu, lihat ceritanya Shhh, dia mudah Gimana, aku mau jadi suka Aku boleh ya Jadi Beginilah ceritanya tentang Timun Mas Sampai jumpa Kang Tarno Kalau kita punya anak Pasti anak kita seceria Anak-anak yang bermain itu ya, Kang Kenapa sih, Kang Kita belum punya anak Sudahlah, Sarni Jangan bersedih terus Sabar Kalau kita memohon pada Sang Yang Mediwasa Kita pasti dikaruniai anak Sarni Ya Sekarang kita gembalakan kambing dulu ya Sebab kalau mereka lapar Ragaan Arya pasti marah sama kita Ayo Kambing saja bisa suya banyak, Pak Hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap-hap Sudah apa? Kayaknya ada korban untuk hari ini. Bang! Bang! Tartok! Tidak tahu, Sardik. Kami-kami kita mendadak ketakutan. Ada apa ini? Bang! Bang! Salah, Bang! Kau mengetahui ini, Bang! Bang! Ini itu yang kita lakukan! Harusnya saya gendolok! Ternyata, ada sampaikan zat. Pantas, baunya sungguh menggiurkan. Gendolok! Jangan makan kambing-kambing itu! Kambing-kambing itu bukan milik kami! Kenapa kalian melarangku? Kalau aku tidak boleh makan kambing-kambing ini, berarti kalian yang akan aku makan! Jangan, Gendolok! Benar juga kalian! Lebih baik aku tidak makan kamu! Daging kamu sudah alot bau! Untuk penggantinya, kalian harus memberi aku anak manusia! Untuk aku santap! Maaf, Gendolok! Maaf! Kami belum punya anak! Kamu belum punya anak! Betul! Kami belum punya anak! Apa kamu pengen punya anak? Mau! Mau! Mau, Gendolok! Atau! Baiklah! Tanamlah timun dariku! Mampir kamu akan memporaya anak! Apa? Hahaha! Hahaha! Kamu pasti heran! Tapi ingat! Kalau dia sudah besar nanti, kasih kepada aku! Akan aku santap! Hahaha! 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 Ya baiklah, Gendolok! Kuterima tawaranmu! Nih! Bici ketimunya! Hahaha! 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 Terimalah! Dan tanamlah! Hahaha! 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 Aku tidak percaya apa yang dikatakan Gendolok! Aku juga ragu, Kang! Tapi kalau benar gimana? Aku masih tetap tidak yakin! Sebab bagiku... Yang penting kita lolos dari mulut Gendolok! Iya kan? Iya, Kang! Ayo, Bu! Kita masuk! Sudah sore! Wid ape. Zarni? Zarni! Zarni! Coba lihat Kak, timun ini besar sekali Juga beda warnanya Iya sekali Ini, ini timun raksasa Iya, Kak Ayo kita ambil Sebelum orang-orang pada lihat Ayo Sekarang, ibu tutup pintu dulu Tutup pintu Kak, coba dibelah Tapi hati-hati ya Iya, aku juga tahu Disini, Kak Lir disini Kok keras ya Coba lagi, Kak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jagat Dewa Batara Aduh, Gusti Kak Yaiman apa ini Gendong, ibu Gendong bayinya Iya, Kak Gendong benar Dia tidak bohong Kang, ternyata rasa saya itu benar ya, Kang Bigimen timun itu ternyata bisa memberikan kita anak Kang, diberi nama siapa? Tim, Tim, Timun Tim, Timun, ya Timbun emasmu Kita beri nama dia Timun emas Supaya kita mengingat Asalmu, asalnya Timun emas Ternyata bayi itu sudah lahir Sebentar lagi aku akan makan makanan yang lezat Aku harus makan kambing Aku ingin makan manusia Ternyata bayi itu sudah lahir Sarni Ternyata bayi itu Ternyata bayi itu Banyak di situ kamu Tarno Sari Mana anak yang kau janjikan itu Iya Gendono Dia ada di dalam Pak Banyak sekali anak itu Ini mas Sekarang kamu ke dalam ya Biar Bapak yang bicara Gendono Sebaiknya Jangan kau jemput anak itu sekarang Sebaiknya beberapa tahun lagi Sebab dia masih terlalu muda Gendono Mungkin kalau beberapa tahun lagi Dagingnya akan Lezat untuk kau santap Baiklah Aku akan menuruti saranmu Tapi ingat Pada saat yang mati Kau tidak menyerahkan padaku Kau yang akan aku makan Ha 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 Ya ha 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 Ya ha 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 Kau Aduh Inji Marah ya Enji 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 Ini bunga hamu. Terima kasih. Maaf, Pangeran. Saya harus segera kembali ke Balai Rum. Karena bunga-bunga ini harus menjadi hiasan di Balai Rum Pistana. Ini sih. Siapa gadis itu? Oh, gadis itu adalah Timon Mas. Kutip dari Kang Tarno dan Bansarno. Dia juga ditugaskan dalam istana. Dia biasa ditempatkan di rumah Raden Brutuseno untuk melayani ini. Timon Mas. Timon Mas. Iya, Tuan Putri. Mana pesanan bungaku? Aku pesan bunga anjelir dan aku sudah memesannya dari kemarin, kan? Kamu pasti lupa memetikannya untukku. Maaf, Tuan Putri Mawar. Hama sudah memetiknya, tapi... Tapi, tapi, tapi apa? Kamu tahu? Bunga itu mau aku berikan buat Pangeran Anjas pagi ini. Bunga apa ini? Malar! Apa yang sudah kamu berikan buat? Timon Mas. Apa-apa, Ani? Kenapa bunga yang aku pesan bisa ada di tangan Pangeran Anjas? Pasti Timon Mas yang memberikannya pada Pangeran. Berani-beraninya dia. Maaf, Pangeran. Pangeran. Tunggu. Pangeran, dia itu hanya abdi istana. Kenapa Pangeran memperlakukan dia seperti itu? Putri Mawar. Kamu seharusnya tidak boleh memperlakukan Timon Mas seperti itu. Jujur. Aku sangat tidak menyukai sikap kamu. Sejak kapan si Pangeran itu suka sama Timon Mas? Kau ngajar. Jadi, kamu sudah melihat dan bertemu dengan Timon Mas? Sudah, ya, Ani. Lalu? Ananda. Ananda ingin. Kamu ingin ayah Anda melamarkannya untuk kamu. Gitu kan? Iya, Ananda. Jadi, Raden serius mau menikahkan Timon Mas dengan Pangeran Anjas Moro? Benar, Kang Tarno. Saya ingin menikahkan putra saya, Pangeran Anjas Moro, dengan Timon Mas. Kang Tarno. Biarkan saja. Tetapi, Raden, Timon Mas dan kami hanya dari kalangan rakyat biasa. Mana mungkin Timon Mas akan dijodohkan dengan Pangeran Anjas Mara yang dari kalangan bangsawan. Bayu Sarmi, Kang Tarno. Kami memang keluarga bangsawan dari kerajaan Irimira. Tapi itu bukan berhati. Kami tidak boleh menikahkan putra kami dengan rakyat Jelata. Lagi pulang. Timon Mas itu adalah putri yang cantik, baik hati, dan juga pintar. Tidak kalah dengan putri bangsawan. Duh, musti. Lalu bagaimana dengan omongan gendono yang akan mengambil Timon Mas sebagai sastapannya? Duh, Timon Mas. Nanti bunga-bunga ini akan kita hias di kamar pengantin Duh, Timon Mas dan Pangeran Anjas agar sumar bak wanginya seperti Timon Mas. Ya, terima kasih ya, Mbak. Iya, kamu sudah membantu saya banyak banget. Putri Mawar? Kenapa? Apa? Kamu panggil aku apa tadi? Putri Mawar? Panggil aku Tuan Putri. Sombong sekali kamu mentang-mentang memenikah dengan Pangeran Anjas. Ingat ya, Timon Mas. Pernikahan kamu dengan Pangeran Anjas itu gak akan menjadikan kamu bangsawan. Kamu itu tetap aja rakyat jelata dari orang tua kamu yang cuma penggebala kamu. Timon! Terima kasih telah menonton! Mas? Kamu di sini, Rupaku. Kenapa kamu menangis? Oh, mungkin karena bunga yang terjatuh tadi. Calon istriku memang berhati lembut. Sudah kamu tidak usah menangis lagi. Sekarang kita ke taman, kita petik bunga itu bersama. Dan ikut aku. Terima kasih telah menonton! Sampai penikahan Timon Mas dan Pangeran Anjas benar-benar terjadi. Rupus sudah harapanku mencintai istri Pangeran Anjas. Enggak, itu gak boleh terjadi. Tapi apa yang harus aku lakukan ya? Sarni, kau harus mendengar kata-kataku. Sebab aku ini kan suamimu. Kan Tarno, sebaiknya masalah Raksasa Gendono itu kita sampaikan ke Raden Arya setelah perkawinan Timur Mas dan Pangeran Anjas ya. Tapi Sarni, kita sudah pernah berjanji pada Raksasa Gendono untuk menyerahkan Timur Mas saat dia sudah dewasa. Kalau sampai kita ingkar janji, Raksasa Gendono pasti akan marah dan mengamuk. Raksasa Gendono? Ada apaan sih sebenarnya? Makanya kita harus memberitahu Raden Arya dan Pangeran Anjas marah sebelum perkawinan berlangsung supaya kalangan istana dan juga kita bisa bersiap-siap menghadapi Gendono. Tapi bagaimana kalau mereka membatalkan pernikahan ini, Kang? Oh, jadi Timur Mas itu sudah dipersembahkan dan Raksasa Gendono oleh orang tuanya. Aku harus segera memberitahu Pangeran Anjas tentang berita ini. Dia pasti akan membatalkan recana pernikahannya dengan Timur Mas. Berjalan waktunya Lalu begitu jauh Berganti kisah Berganti cerita Mewarnai Hidup manusia Kudengar cerita Kudengar petang Merata Beratang kisah Manusia Kudengar cerita Ku dengarin banyak Karena tak bisa manusia di dunia Jadi kamu mendengar sendiri Kalau timun emas itu akan dijadikan santapan Oleh raksaksa gendon Iya pangeran, aku mendengarnya sendiri Tarno dan Sami sudah berjanji untuk memberikan timun emas Sebagai santapan kepada raksaksa gendon Jadi aku minta padamu Batalkanlah rencana pernikahanmu dengan timun emas Dan aku Aku siap menjadi pengganti timun emas Ma Aku tidak percaya perkataan Tunggu pangeran Jadi pangeran tidak mempercayai kata-kata aku Pangeran akan tetap menikahi rakyat jelata itu Tunggu pangeran Tunggu pangeran Tunggu pangeran Tapi bukan untuk membicarakan persiapan pernikahan Pangeran yang jesmara dengan timun emas Ini mengenai kalian berdua Timun emas Dan raksaksa gendon Ampun Raden Apak Berita apakah yang sudah Raden dengar? Saya baru menengah dari anak saya Pangeran Anjas Dan Pangeran Anjas Mendapat laporan dari seseorang Bahwa timun emas Akan menjadi persembahan raksaksa gendon Apapun adik Apapun adik Benar Raden Benar Raden Raden Saya Itu adalah perjadian yang tidak sengaja terjadi antara saya dan raksasa gendono Raden Saat itu saya belum punya anak Dan timun emas sendiri adalah pemberian dari raksasa gendono Saya juga tidak mau tidak rela memberikan timun emas pada raksasa gendono Maka dari itu saya tidak berani memberitahukannya pada Raden Raksasa gendono pasti akan menagih janji yang tidak sengaja itu Raden Dan jikalau saya ingkar janji Maka raksasa gendono akan mengamuk Dan akan memakan semua manusia di kerajaan Kirindra ini Raden Raksasa gendono Raksasa gendono Siapa yang memanggilku? Ternyata kau timun emasku Kau datang tanpa aku jembut Baiklah timun emas Sekarang juga kau akan aku makan Tunggu, tunggu Aku bukan timun emas gendono Siapa kamu? Aku, aku Putri Mawar aku bukan timun emas Mawar? Kemana timun emasku? Apa kau kemari? Gendono aku ingin memberitahumu sesuatu Apa itu? Timun emas akan menikah dengan Pangeran Anjas Mas Dia tidak akan menepati janjinya padamu Dan orang tuanya juga tidak akan memberikannya padamu Keraja Keraja Dimana Tauh dan istrinya telah injak janji padaku Cumulkan istana Kirindra Dan isinya Ayah gendono aku akan tunjukkan dimana tim emas berada Tidak! 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 Kang Tano, Bayusan Imenmas, beliau adalah Teta Pagung Brahmanang Sadiawaksa! Beliau adalah pemimpin Arab Rahmana di kerajaan Girindra. Beliau juga seorang penasihkan. Jadi semua masalah besar terjadi di kerajaan Girindra diputuskan lewat pertimbangan beliau. Pertapa aja, dengan mata batin Pertapa, pasti Pertapa tahu apa yang terjadi dengan Timur Mas dan Raksasa Gendrono. Aku tahu, angin sudah menyampaikannya kepada aku. Jadi apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi Raksasa Gendrono? Raksasa Gendrono, raksasa yang sangat sakti rakyatku. Amat sulit dikalahkan oleh kita umat manusia. Lalu kita harus diam saja. Melihat Timur Mas akan dimaksa oleh Raksasa itu. Tidak. Aku tidak akan diam saja. Sifatmu yang tidak mau mengalah itu sangat baik, Pak Rana. Sebenarnya ada satu cara untuk mengalahkan Raksasa Gendrono. Raksasa Gendrono bisa dikalahkan oleh naga api di Pulau Bayana. Hanya itu satu-satunya yang mampu menalahkan Gendrono. Dan untuk menemui naga api itu, diperlukan keberanian dan sifat pantang menyerah. Tapi, apakah pangeran sudah memiliki keberanian yang dibutuhkan itu? Naga api. Jadi, legenda itu masih ada, Pak Rana. Dia bertakta di Pulau Bayana. Pangeran harus segera ke Pulau Bayana. Bawa naga api itu kemarin. Baiklah. Kalau memang itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan Timun, Mas. Aku akan ke Pulau itu dan membawa kembali naga emas ke sini. Baiklah. Naiklah tikar terbang ini. Dan bawa juga tongkat Mir Mala Sakti. Dan untuk kamu, Timun Mas, aku berikan empat buntalan untuk bertahan menghadapi Gendrono hingga pangeran dengan sesendat membawa naga api itu. Kalau begitu, kapan saya harus berang? Sekarang. Terima kasih telah menonton! Aku timun, Mas! Jangan koma, Kakor Putri Mawar! Bukannya aku yang kamu inginkan! Hai, hai, hai! Di depan aku dah kerasa ketodoh! Bantu di depan! Ayo, ayo, ayo. Aku bisa mengeja di sini. Bapak dan Simbo bakal menemui raksasa Gendono. Jangan. Biar aku saja, Pak. Tidak. Bapak dan Ibu yang bakal ketemu. Karena Bapak dan Ibu yang dicari sama Gendono. Bapak dan Ibu punya janji sama dia. Bapak dan Ibu. Gendono! Hentikan amarahmu! Ini aku! Pengbara tua! Tidak! Bau! Akhirnya kau datang juga! Sayang! Aku sudah sangat marah! Bapak dan Ibu yang Gestapo! Sanji mas rusak Bapak dan Ibu yang agak tidak bisa menyusupi. Badan Ibu yang ini diharapkan untuk saya dirimu! Timun emas akan meninggal. Sekarang, cepat katakan di mana timun emasku. Gusti, Bapak Simo. Sudah, kalian jangan bersik. Putrimar, kalau sampai aku tidak menemukan timun emas, maka kamu akan aku makan bulat-bulat. Aku harus melamatkan mereka, biar aku sajing dimakannya. Gendona! Aku timun emas! Jangan tomah kau, Putri Mawar! Bukannya aku yang kamu inginkan! Oh, jadi kau timun emas yang dijanjikan untukku. Wow, cantik sekali kamu. Pasti daging kamu lezat dan nikmat. Timun emas! Lari! Jangan menyerahkan diri pada Gendono! Biarkan saja, Pak. Biar dimakan saya! Bagaimana kamu, Timun emas? Timun emas! Timun emas! Timun emas! Timun emas! Mau lari kemana kamu, Timun emas? Kemari! Kemarilah, manis! Aku sudah lapar, Timun emas! Tidak! Mana Timun emasku? Timun emas! Gusti! Ya ampun, Gusti! Apa yang harus aku lakukan? Raksasa Gendono itu pasti akan menyatap aku! Kira-kira apa ya isi buntuhan dari Pertapagung ini? Benang, jarum, garam, dan terasi? Apakah Pertapagung gak salah kasih ini ke aku? Buat apa ya? Cerita ini sangat mudah sekali ditebak. Timun emas kalah dan raksasa menang. Selesai kan? Ibu, bunda, ceritanya gampang-gampang ditebak. Berarti kita akan mendapatkan emas yang banyak. Kali ini, abu kurang seru ceritanya. Masa gampang ditebak sih? Ibu, bunda gimana sih? Kan ini nyuruh kita. Oh, kita nyuruh ya? Oh, iya benar. Dan akhirnya, abu ikut ke negeri saya. Dan saya menang. Mohon maaf, Pangeran. Tapi sayang, akhir ceritanya tidak seperti itu, Pangeran. Apa? Akhir ceritanya tidak seperti itu, abu. Lalu seperti apa? Tolong cepat ceritakan sama saya. Saya sangat penasaran sekali. Cukup! Diam, Pangeran. Jangan berani kamu lakukan cerita. Hei, Pangeran! Kan kamu bilang, kamu bisa menebak ceritanya abu. Dan terbukti, kamu tidak bisa menebak ceritanya abu. Berarti kamu kalah. Sekarang kamu harus kembali ke negara seberang. Di mana kamu berasal. Siap ya. Di mana sih? Kok kita tidak dapat emasnya? Terus pangeran di pulang. Abu, kamu dan adik kamu nafas, sudah berani menolak untuk datang istana saya. Menjadi warga saya. Padahal di sana kamu bisa menjadi pendongengan kamu. Dan saya mau kalian semua ingat ini. Jika saya tidak bisa mendapatkan sesuatu dengan kayu, saya akan mendapatkannya dengan yang lebih menerikan lagi. Dan suatu saat nanti, saya akan menyeret kamu ke istana saya. Dan kamu akan menyesal dengan kebetulan kamu sekarang. Pangeran yang terhormat. Sebelumnya, saya terima kasih dengan semua kehormatan pangeran dan juga ancaman pangeran. Tapi, pangeran saat ini sedang berbicara di istana Allah. Ini serambi masjid, pangeran. Ini rumah Allah dengan segala aturannya. Allah itu raja di atas raja. Dan kita semua di sini adalah warga istananya. Tapi saya berdoa semoga Allah mengampuni pangeran yang telah melanggar aturannya. Abou. Abou. Maukah kamu melanjutkan ceritanya untuk kami? Iya, Abou. Sekarang, kamu harus melanjutkan cerita kamu. Karena saya penasaran. Ibunya. Ibunya itu gimana sih? Udah emas kita gak dapat. Terus ibunya nyuruh. Abou dan emas untuk melanjutkan ceritanya. Mas, Ibunya. Udah, udah, udah. Udah, udah, kita udah cukup kaya. Udah, udah, kita udah cukup kaya. Lanjutkan cerita kamu. Baik, Paduka Ratu. Saya akan lanjutkan ceritanya. Timun emas. Untalah itu semua memiliki kesaktian. Lembarkan satu persatu saat Gendrono mengejar. Baik, Pertapagung. Terima kasih banyak. Timun emas! Aku susah menemukanmu. Aku harus melemparnya. Brasil. Brasil. Pemainan apa ini? Aku sekarang sudah besar. Permainanmu tidak ada apa-apanya timun emas cantik. Naga api? Timun emas! Timun emas! Aku susah menemukanmu. Baiklah, aku akan menggelapkan dunia ini. Biar aku bisa menemukan timun emas ku. Uat! Terima kasih telah menemukan timun emas ku. 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 têmuk yang tursah kamu menemukan timun emas cu. Dari ke mana kun? Tengah menemukan timup emas ku. Eh, manis. Kok mana manis? Aku harus meleparnya. Apa ini? Rupanya kau masih punya senjata, Timon Mas. Aku tidak bisa dikalahkan, Timon Mas. Eh, 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 eh. Timon Mas. Syukurlah, rasa saya itu tenggelam. Dia pasti mati di dalam lautan nasib itu. Tapi gendung itu rasa sesakutnya. Ha, 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 ha. Timon Mas. Ini permanaan kecil buatku, Timon Mas. Ha, 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 ha. Ini mau benar fakta pertama. Raksasa gendono sangat sakti. Hap, ha, 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 ha. Hap, ha, 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 ha. Hap, ha, 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 ha. Ya ampun, rasa saya itu bisa kau adain laut. Bagaimana dia membatara apa yang harus aku lakukan? Aku harus sembunyi kemana lagi. Mas Bangeran, cepatlah datang, kalau tidak dia akan makan aku. Aku harus lari, tidak akan melempar buntalan ketiga ini. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Permainan apa ini? Timun Mas, jangan pancing amareku. Aku tidak akan mengampunimu. Timun Mas, kau tidak tahu diri. Aku yang memberi orangtuamu penih supaya kau bisa hadir ke dunia ini. Tapi kau tidak pernah berterima kasih kepada aku, Timun Mas. Akhirnya aku sampai juga di pulau. Pulau ini amat sepi. Dan sangat menyerahkan. Tidak ada banyak orang yang datang ke sini. Dan akhirnya mati di sini. Aku harus berhati-hati. Tidak ada banyak orang yang datang di sini. Terima kasih. Naga api, tunggu. Aku datang sini bukan untuk ingin melawan, tapi aku ingin memohon bantuan. Naga api, sabar sedikit. Aku datang sini ingin meminta bantuanmu, bukan untuk menyerangmu. Bantuan? Kau bukan siapa-siapa bagiku. Kau hanya berorang pengganggu ketenanganmu. Apa? Kau mau bawa tempat air malah tadi? Kau pasti mencurinya. Tidak, aku tidak mencurinya. Percayalah padaku, aku datang sini dengan niat yang sangat baik. Kalau kamu tidak percaya, kamu boleh bakar seluruh tubuhku sampai hangus. Aku tidak akan melawan. Aku adalah pangeran Anjas. Aku datang kemari atas utusan. Betapa aku. Raka segendono. Dia sekarang ingin menyerang istanaku. Dan dia juga ingin memakan calon istriku, Timun Mas. Aku ditutus untuk membawamu dan mohon bantuan, Naga Api. Terima kasih, Naga Api. Timun Mas. Ini permanahan kecil buatku, Timun Mas. Gusti. Rasa saya itu kembali lolos. Berapa aku lakukan? Mas. Coba ngeliat aku. Tidak aku akan mati. Tidak aku. Gusti. Tidak aku akan mati. Lalu bagi. Lalu bagi. Timun Mas. Kuarlah cantik. Aku sudah tidak sabar lagi, Timun Mas. Akhirnya kau datang juga, Timun Mas. Aku tidak akan mengampunimu, Timun Mas. Aku tidak akan mengampunimu, Timun Mas. Aku tidak akan mengemas. Aku tidak akan menakutik. ini. Lepaskan. Timon Mas. Kau telah membuat aku marah Timon Mas. Berdoa lah Timon Mas. Sebentar lagi kau akan aku makan di depan kedua orang tuamu dan seluruh rakyat Gerinda. Juga pangeran itu. Lepaskan. Duh Raden. Makanya apa? Timon Mas berhasil ditangkap Gendono. Dia pasti akan dimakan. Bagaimana Timon Mas? Kau akan aku makan Timon Mas. Daging kamu mesti lejat sekali Timon Mas. Aku datang Timon Mas. Syukurlah. Pangeran Anja sudah datang. Rupanya engkau Naga Api. Sudah lama kita tidak bertemu Naga Api. Kenapa Gendono? Kau pake? Tidak betul itu campur urusanku. Naga Api. Itu bukan urusanmu. Baru. Jangan agapi Naga api Airah Kau kalah juga sama gendono Maafkan, Dono. Aku sudah banyak memberimu waktu. Ini aku harus memusnahkanmu. Tunggu, Ternyata Raksasa Gendano itu tidak dibilang saya akan awir naga api. Akhirnya doa kita terkabung. Tuan ku Putri Timun Mas dan Pangeranan Anjar Jangan sungkan untuk meminta Tuan Hamba Karena Hamba pasti akan datang Terima kasih Nagap Atas semua bantuan Dan aku berharap Kamu bisa datang di acara pernikahan aku Dengan Timun Mas Baik Pangeranan Hamba benda izin untuk kembali ke Pulau Balea Silahkan Bapak Tanahku Selamat Tanahku Kamu berhasil membuat Nagap kembali Dan menyelamatkan calon isteri kamu Timun Mas Ini semua berkat doa restu dari Ayahan Dan juga petapa aku Ini semua berkat pertolongan sang yang Widiwasi Pangeranan Semuanya Saya umumkan Bahwa besok Adalah hari pernikahan anak saya Pangeranan Anjar Semara Dengan Tuan Ku Putri Timun Mas Yang ternyata masih memiliki keturunan Dari Raja Dewi Pangga Pendiri pertama Kerajaan Gerindra yang kita cintai ini Selamat menikmati Terima kasih. 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 memberikan ancaman terhadap kekuasaan dan kerajaan Anda. Ah, apa yang Anda ucapkan itu sulit saya percaya. Karena kelihatannya mereka berdua itu bagaikan bocah-bocah tak berdosa. Betul, Paduka Ratuh. Si Abu sudah mulai menghasut dan mencoba merebut simpati rakyat dengan cara membagi-bagikan semua makanan secara gratis kepada rakyat. Dan itu artinya istana dalam keadaan anak murung. Bahaya! 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 Terima kasih, Pak. Selamat tinggal. Lihat deh mereka. Kasiannya tadi berebutan makanan sampai segitunya. Padahal mereka ini kan rakyatku juga. Karena itu Tuan Putri Fatimah. Seringlah lihat rakyatnya. Iya, Tuan Putri. Dan kalau dapat rejeki, maupun itu besar atau kecil, kita harus tetap berbagi, Tuan Putri. Karena di setiap rejeki yang Allah berikan, ada hal orang yang miskin. Iya, Bu. Aku selalu ingat itu, kok. Loh, ada apa ini? Maaf, Tuan Putri Fatimah. Ratu Bilkis memerintahkan kami agar membawa Tuan Putri beserta Abu dan Nawas kembali ke istana segera. Benar, Tuan Putri. Kamu itu melihatkan, mereka itu pribadi yang keras. Jika kamu berhasil membuat mereka tertarik dengan cerita kamu, maka adik kamu akan selamat sekali. Aku akan memberikan hadiah kepada Putri ini, yaitu butuhkan. Dia akan tertidur panjang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.